Assalamualaikum, halo sahabat pembelajar. Selamat datang kembali. Mari kita kerjakan latihan pertama kita. Dan latihan pertama ini akan sangat mudah bagi sahabat untuk melewatkannya. Namun saya merekomendasikan untuk benar-benar mengerjakannya. Ini bukan tentang coding. Namun sangat penting dikarenakan sahabat akan belajar untuk mengajarkan pada seorang sebuah topik yang sungguh akan membantu sahabat dalam belajar. Ini adalah latihan yang diambil dari video yang telah sahabat simak sebelumnya. Bagaimana Python bekerja? Namun sahabat jangan menjawabnya sendirian saja. Apalagi hanya sebatas jawaban yang tidak terucap. Saya ingin sahabat berbicara pada seorang dan mengajarkannya tentang bagaimana cara Python bekerja. Bisa kepada sahabat, bisa kepada ibu, bapak, atau saudara, terserah. Bahkan lewat jaring media sosial pun tidak mengapa. Yang penting sahabat mengajarkannya. Katakan pada partner sahabat, Bolehkah saya minta waktu sekitar 5 menit saja mengajarkan Anda bagaimana cara Python bekerja? Dan perhatikan apakah sahabat memang bisa menerangkan padanya bagaimana cara Python bekerja? Seperti yang pernah sahabat pelajari sebelumnya. Ini adalah bagaimana kode Python dituliskan sebagai source code. Kemudian kita gunakan perjemah ini yang dinamakan sebagai interpreter untuk menjalankan kode tersebut. Dan kemudian kita berikan beberapa instruksi ke mesin. Sepertinya saya telah memberikan jawabannya ya. Tapi sahabat tentunya tahu yang saya maksud. Saya ingin sahabat mempraktekan untuk mengajar seseorang hal ini. Karena dengan memahami hal-hal mendasar ini akan membantu sahabat dalam mempelajari lebih banyak lagi. Dan memahami bagaimana sesuatu bekerja di balik layar di saat kita semakin mendapatkan banyak dan banyak lagi hal baru yang dipelajari. Baiklah, untuk pertama latihan kecil saja. Seharusnya ini bukanlah sesuatu yang sangat sulit. Saya akan jumpai sahabat kembali di video selanjutnya. Semangat belajar, berkreasi, dan produktif. Ma'assalamah. Bye. Sampai jumpa.